selamat petang selamat tengah hari selamat petang selamat tengah hari jumpa lagi di youtube channel hari ini saya cuti dan hari ini dan kemarin hari hari cina makan makan dan hari ini saya kena masak sisanya ini minuman segar dari tepung bulut dan saya akan tunjukkan ini bebola sendiri buat 3 warna dari tepung bulut asli jadi bikin ada besar ada kecil ini dari kita bikin minumannya ini daun pandan secukupnya dan ini ada dua bungkus santan kalau ada santan yang baru dibuka di parut waktu lingkus santan ini ada gula apung atau gula merah ini ada gula apung atau gula merah ini nama dia minuman segar dari tepung bulut ya guys ya bebola dari tepung bulut dan mula-mula kita kena blender dan punya inilah guys ini ada dan pandan dan sama kelapa itu celera ya guys kalau kalian nak letak kelapa yang fresh pun boleh karena saya tidak ada kalau ini kan hari besar cina bukan hari besar cina hari besar makan tung kalau bahasa melayu saya tak pandai jadi saya kena buat jadi ada sesaknya ya akan banyak sesaknya nah dan kita masukkan nanti kita kena saring ya guys ya ini sangat sedap guys karena dari tepung bulut sendiri ya dari tepung asli ya tidak ada sampurannya ya kita kena blender ya guys oh lupa pasang kardas oke oke saring ya guys ya sangat sedap guys ya sangat sedap guys kita kena masukkan lapungnya ya jadi gulanya tidak apa-apa manis ya guys ya karena kemarin saya sudah coba ya guys ya dan kita tambah airnya biarkan dia mendidih dulu ya guys ya dan kita kena letak garam sedikit ya guys sedikit cukup ya guys oke selepas airnya mendidih nanti kalau kita masukkan begolanya ya kita kena masukkan begolanya ya kita kena masukkan begolanya ya sebelumnya kita kacau dulu gulau-gul dulu nah gula apungnya atau gula merahnya sudah cair ya guys ya nah segarkan guys nanti kalau kalian mau tambah pakai es batu pun boleh ya guys ya lebih sedap ya guys oke kita kena masukkan bolanya ya sampai ada timbul ya guys ya tapi ini tepung bulut memang tidak susah masak ya nah kemarin sedikit banyak ya guys jadi daripada makan habis baik masuknya dalam kontainer dan simpan dalam asbok ya atau dalam kulkas kalau manisya panggil asbok atau putih ais kalau yang Indonesia kulkas ini orang belima ya cukup lah cukup karena ada satu kontena kalau kita satu kali tuang nanti apa airnya kena sendiri ya guys jadi kita kena masukkan satu persatu supaya dia tidak lengket atau tidak melekat satu sama lainnya ini bahan sangat mudah sangat gampang ya guys ya tidak sampai berapa menit sudah siap ya guys cuma masa yang gulung itu yang mau kasih warna warna itu lah itu yang agak lambat sih tapi kalau ikut saya ikut ikut saya sendiri ya tidak lama lah mungkin sekejap saja lalu kita gaul ya gaulnya dengan kuat kuat ya guys di supnya hmmm sangat sedap guys lihat guys karena kita pakai gula merah kan dia warna supnya ya hmmm yang sangat menggoda selera ya guys ya seharusnya harus di di blender ya dia punya apa dan pantang ya kalau tak di blender simpan macam itu boleh ya sudah mengapung semua ya guys ya hmm wow kita gaulnya bukan daun Bangbangan tadi ya guys ya kita gaul ya kita gaul ya ini daunnya sebagai hiasan ya guys ya wanginya guys sekarang kami ada buka kipas ya guys ya panas tengah hari makan minuman segar bubola pudar kulit ya sedap kalau diletak es batu atau es batu yang lagi sedap gas Oke guys saya kena ambil mangkuk dulu ya guys minuman bubola dari kuatan dari tepung kulit ya guys ya dibuat dari tepung kulit ya udah pun siap semoga bermanfaat bagi kalian ya guys dikomen ya guys ya ini kalau di tempat kalian nah sebutnya nama apa ya guys kalau saya disebut bubola warna-warni ya dibuat dari tepung kulit ya karena ini sisa yang kemarin hari Cina makan tung 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 ya saya pun tak pandai nak sebut ya guys ya komen ya guys dan saya akan coba ya guys semoga kalian di luar sana sehat selalu dan dimurahkan rejeki selalu dan diberikan kesehatan selalu dan di beli kita diberikan kebahagiaan selalu ya guys ya kebahagiaan Oke dan Selamat Merry Christmas dan Tahun Baru saya akan coba gas ini letak es batu lagi serap ya guys sejuk-sejuk ya nantinya kalau sudah sejuk letak ke kulkas atau asbuk ya saya akan coba ya guys sangat panas gas hmm warna-warninya karena ini tiga warna saja ya guys ya Wow saya akan coba ya guys ya rasa bunga pandan ya guys ya sama santan ya guys yang tiga rasa ya guys ya bunga pandan santan gulapung sangat sedap di disamakan dengan pupung pulut empat rasa ya guys ya memang empat rasa guys sangat menggoda selera ya guys ya supnya ya ini bunga pandan ya kalau kalian pakai ikat saja tidak ada berwarna macam ini ya guys ya jadi saya sarankan bagus di blender ya dia pasti ada hijau-hijau nya karena warna apa nama gulapungnya ya jadi dua 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 warna lah ya supnya ya ini sangat sedap gas benar-benar sangat sedap dicoba ya guys ya kalau tidak percaya coba saja di rumahnya nah coba lagi gas sangat-sangat lembut guys ya panas Oke guys sampai di sini dulu videonya hari ini sampai esok sampai jumpa esok atau lain hari ya guys ya selamat menikmati mas dan tahun baru bye bye inside ini dia